Wali Kota Gorontalo Martin Taha meminta warga yang bertugas sebagai KPPS untuk dapat menjaga kesehatannya. Hal ini diungkapkan Martin saat berolahraga pagi senam sehat bersama petugas pemilu 2024 di Tarunar Baja, Kota Gorontalo pada Jumat 9 Februari 2024 pagi hari. Bahkan Martin juga tak ingin kejadian pada pemilu 2019 terulang kembali, yang dimana banyak petugas KPPS meninggal dunia karena kelelahan saat bertugas. Karena aja, Wali Kota Gorontalo dua periode itu mengimbau ke warga Kota Gorontalo yang bertugas sebagai anggota KPPS agar dapat menjaga kesehatannya. Martin pun siap memberikan jaminan kesehatan kepada anggota KPPS Kota Gorontalo. Hal ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah Kota Gorontalo terhadap masyarakatnya. Ada pun jaminan kesehatan yang diberikan berupa fasilitas kesehatan, yang dimana tiap kecamatan akan diturunkan dua unit mobil ambulans untuk dapat mengontrol KPPS di TPS masing-masing wilayah. Sementara untuk keamanan pemilu 2024 di Kota Gorontalo, pemerintah kota tak ragu dengan pihak TNI dan Jukapori. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.